Resolusi tahun baru itu gak penting, bener gak sih? Hai Yoters, udah siap menghadapi tahun 2022? Memasuki awal tahun, kira-kira apa aja nih yang udah Yoters siapin untuk menyambut tahun baru? Bagi sebagian orang, rasanya kurang lengkap apabila menyambut awal tahun tanpa menyusun resolusi. Tapi faktanya, gak semua resolusi bisa tercapai sesuai keinginan. Bahkan, banyak resolusi di tahun sebelumnya yang belum tercapai, tapi justru malah dilupakan. Alhasil, target pun menjadi berantakan. Hmm, lantas, apa dong gunanya kita membuat resolusi kalau ujung-ujungnya semua target gak kecapai? Terus, kenapa sampai saat ini masih banyak orang yang tetap menyusun resolusi tahun baru meski tahu gak semuanya bisa terwujud? Memang apa sih pentingnya membuat resolusi sehingga harus dibuat setiap awal tahun? Welcome di Udah Tau Belum? Tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Tahun baru memang selalu identik dengan hal-hal baru, termasuk rencana-rencana baru dalam hidup kamu. Sebelum memasuki awal tahun, biasanya sebagian orang sudah menyiapkan berbagai resolusi yang akan dicapai untuk setahun ke depan. Ibarat kata, resolusi dibuat agar seseorang memiliki semangat untuk mencapai sesuatu atau target yang diinginkan. Menurut Celtic English Academy, tradisi membuat resolusi di tahun baru merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang di berbagai belahan dunia loh. Misalnya saja di Jepang. Di Jepang, menyambut tahun baru gak hanya sebatas membuat acara-acara saja, tapi kamu juga diminta untuk membagikan resolusi dengan keluarga atau rekan kerja. Resolusi tahun baru bukan hanya sebuah impian yang ingin dicapai selama satu tahun ke depan. Kalau berdasarkan definisi yang ditulis oleh Kamus Cambridge, resolusi tahun baru adalah janji yang dibuat pada diri sendiri untuk memulai sesuatu yang baik dan menghentikan kebiasaan yang buruk. Sedangkan yang namanya janji, bila diingkari sama saja dengan mengkhianati diri sendiri kan? Meski sering digunakan sebagai acuan untuk mencapai impian, namun nyatanya masih banyak orang membuat resolusi yang sama dari tahun ke tahun. Untuk itu, jika memang kita berniat membuat resolusi, sebaiknya tanamkan pada diri bahwa kita mampu mewujudkan impian tersebut selama satu tahun ke depan. Tapi, jangan terlalu keras juga sama diri sendiri nih, hingga lupa sama hal lain dan hanya berfokus pada resolusi. Nah yoters, menyambut tahun 2022, sudahkah kamu membuat resolusi untuk satu tahun ke depan? Jika belum, mungkin ini saatnya kamu memulai memikirkan apa yang ingin dicapai di tahun depan. Sebab, ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan apabila membuat resolusi dan konsisten untuk menjalannya. Kini, sudah banyak nih metode-metode yang bisa yoters ikutin untuk membuat resolusi. Tapi, kali ini Yonontop akan memberikan tips khusus buat kamu yang ingin membuat resolusi. Ada beberapa hal penting yang perlu kamu pertimbangkan sebelum menyusun resolusi. Pertama, kamu harus tahu apa goals kamu satu tahun ke depan. Misalnya, mendapatkan pekerjaan baru atau lolos dan diterima di sekolah favorit. Setelah itu, kamu juga harus menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai goals tersebut. Misalnya, mengikuti les khusus untuk penerimaan beasiswa atau belajar bahasa untuk mengembangan karir. Nah, resolusi terbaik adalah bagaimana cara kita memperhitungkan kedua bagian antara goals dan langkah. Jika kamu hanya berfokus memikirkan tujuan, nantinya kamu justru mengabaikan semua langkah dan alhasil kamu gak bisa menghargai prosesnya. Mampu menghargai langkah untuk mencapai tujuan bisa menjadi cara terbaik untuk menulis resolusi. Karena hal itu akan membuat kamu nantinya memiliki gambaran yang lebih besar ke depannya. Selain itu, ada begitu banyak manfaat yang akan didapatkan apabila kamu menulis resolusi dan menjalankannya dengan konsisten. Apa aja sih manfaatnya? 1. Membantu memfokuskan target Jangan harap target dan impian kamu akan tercapai kalau hanya menjadi angan-angan tanpa tujuan yang pasti. Untuk itu, agar kamu lebih fokus mencapai impian, kamu perlu membuat resolusi tahunan. Resolusi juga berisi tentang catatan-catatan keinginan akan pencapaian yang ingin kamu raih. Ketika kita menuliskan rencana 1 tahun ke depan, daftar target itu akan mengarahkan untuk lebih fokus dan kita pun akan punya patokan yang jelas tentang tujuan di tahun yang akan datang. Jadi, kamu gak akan bingung lagi nih harus ngapain selama setahun dan waktupun gak akan lagi terbuang sia-sia. Tapi sebaiknya kamu juga harus rasional dalam membuat resolusi ya. Walaupun nantinya ada resolusi yang belum tercapai, yang penting kamu sudah memiliki keberanian untuk bermimpi dan memiliki semangat untuk konsisten dalam meraih impian. 2. Sebagai bahan evaluasi diri Ayo ngaku, siapa yang selama ini punya pikiran, ah jalanin aja hidup yang ada, urusan impian akan terwujud atau enggaknya urusan belakangan lah. Kamu yang punya pikiran seperti ini, coba deh pikir lagi. Gimana tujuan kamu bisa tercapai secara efektif kalau kamu aja gak punya target yang jelas? Apabila kamu masih menganut paham yang seperti ini, yuk evaluasi kembali. Sebab, tanpa daftar target yang jelas, tentu kamu akan kesulitan mengingat mana target yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Nah, dengan membuat daftar target yang jelas, tentu akan membantu kamu lebih mudah dalam melakukan perbaikan sehingga kamu juga akan berusaha lebih giat lagi untuk mencapainya. Ibaratnya, resolusi ini juga sebagai wadah kamu untuk mengevaluasi diri kamu. Seperti apa kata pepatah yang mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. 3. Resolusi layaknya alarm Bukan gak mungkin kan, ketika hari-hari berlalu dan kamu sedang disibukan dengan berbagai macam urusan, lantas kamu perlahan akan melupakan resolusi yang udah kamu buat untuk satu tahun ke depan. Nah, disinilah peran penting menyusun resolusi. Resolusi itu ibarat pengingat diri dan layaknya alarm buat kita loh, Yoters. Dengan melihat kembali resolusi yang telah disusun, kamu jadi bisa punya pengingat kembali dengan segala tujuanmu di tahun ini dan kamu pun akan kembali fokus mengejar mimpi-mimpi kamu. 4. Menguji komitmen Memang terkadang ucapan gak segampang dan semulus kenyataannya ya. Begitupun dengan resolusi, mungkin kita bisa aja nih membuat resolusi ingin jalan-jalan ke seluruh daerah di Indonesia. Tapi balik lagi, apa saja langkah yang udah kamu buat untuk mewujudkan impian itu? Kalau kamu cuma menyusun resolusi tanpa tahu apa saja langkah yang akan dilakukan, resolusi itu hanya sebagai angan-angan saja nih. Nah, disinilah peran tujuan, langkah, dan komitmen kamu diuji. Ketika kamu sudah menetapkan suatu tujuan, artinya kamu juga harus berkomitmen terhadap tujuan itu. Meski banyak rintangan yang menghadang, kalau tekat kamu sudah bulat, tentu kamu akan bersungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin menghadapi segala rintangan yang ada. 5. Menjalin koneksi dengan orang-orang baru Melansir dari Hipwi, ternyata resolusi juga bermanfaat nih untuk kamu menjalin koneksi dengan orang baru. Loh, kenapa gitu? Saat kamu membuat resolusi hidup yang baru, sangat besar kemungkinan membuka kesempatan untuk kamu bertemu dengan orang baru yang memiliki tujuan atau resolusi yang sama. Misalnya nih, kamu punya resolusi mahir berbahasa Korea dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, di dunia ini tentu bukan cuma kamu aja nih yang punya resolusi sama seperti itu. Kesamaan tujuan inilah yang dapat menjadi awal kamu bertemu dan menjalin koneksi dengan orang baru. Bisa saja kamu dan orang lainnya yang punya resolusi yang sama terus bertemu di suatu pelatihan bahasa Korea. Karena tujuan yang sama, maka akan menyadarkan kalian untuk berjuang bersama. Seru banget kan? Jadi, bagaimana nih sekarang pandangan kamu mengenai resolusi tahunan? Sudah tahu kan pentingnya membuat resolusi awal tahun dan berbagai keuntungannya. Resolusi nggak harus muluk-muluk dan sepurna koyoters. Kamu cukup tanyakan aja dalam diri kamu itu seperti apa. Apa saja yang kiranya harus didahulukan dan perlu dicapai selama setahun ke depan. Nah, jadi apa resolusi kamu untuk tahun 2022? Yuk, mulai buat resolusi dari sekarang. Kalaupun nggak semua resolusi bisa terwujud, kamu jangan stres dan kecewa. Sebab masih ada tahun berikutnya untuk kamu mencoba. Tetap optimis dalam mewujudkan impian yang sudah disusun ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan see you on top! Terima kasih telah menonton!